Pasirnya tidak datang. Investasi asing yang masuk memang tak terpisahkan dengan teknologi dan sumber daya manusia. Namun tentunya pemerintah juga harus memikirkan nasib tenaga kerja produktif tanah air yang mengharapkan terbukanya peluang kerja bagi mereka. Ancaman tenaga kerja asing menguasai lapangan pekerjaan di tanah air makin terbuka lebar yang berpotensi meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Potensi ini muncul setelah pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 yang mempermudah perizinan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Peraturan presiden ini pun mendapat kecaaman dan penolakan dari berbagai pihak termasuk para buruh yang mendesak presiden untuk mencabut peraturan itu pada peringatan hari buruh. Penyimpangan dari illegal workers, unskilled workers, buruh kasar yang mengambil hak buruh lokal untuk bekerja. Karena itu KSPI buruh Indonesia menolak keras dan meminta presiden mencabut peraturan presiden nomor 20 tersebut. Dan faksa di lapangan itu yang justru banyak ditemukan adalah pekerja-pekerja kasar. Ini yang menjadi konsentrasi fokus kami. Kenapa kami menentang peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 ini? Tuntutan para buruh bukan tanpa alasan. Dari hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia, tenaga kerja asing yang berasal dari Cina masih mendominasi sebagai tenaga kasar di sejumlah perusahaan. Terus itu pelanggaran, kalau saya nggak salah fasal 6 atau fasal 4 bahwa pejabat apa jabatan yang bisa dimasukkan oleh TKA itu kan hanya jabatan-jabatan tertentu. Ditegaskan oleh Menteri Tenaga Kerja kita, itu Pak Hanit Dahiri menyatakan bahwa buruh kasar tidak boleh. Tapi fakta lapangan menunjukkan itu. Juga terkait jumlah tadi dan konsentrasi tenaga kerja asing di beberapa tempat yang konon sudah mengganggu keberadaan pekerja-pekerja lokal yang ada. Sebagaimana kita ketahui kan, jumlah pengangguran di negeri kita ini sampai saat ini masih relatif tinggi. Kalau yang ini pasti ada, tapi kalau ada ini pasti ditindak. Nah, jadi bukan karena dampak dari baterai ini. Investasi asing yang masuk memang tak terpisahkan dengan teknologi dan sumber daya manusianya. Namun tentunya, pemerintah juga harus memikirkan nasib tenaga kerja produktif tanah air yang mengharapkan terbukanya peluang kerja bagi mereka. Tim Ainus melaporkan.